Terima kasih. 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 Bapak walaupun tidak mengantar ke lokasi tinggal Bapak menyampaikan ketemu dengan saya misalkan kalau untuk hal-hal yang menanyakan bagian legalitas ya. Atau kami nanti setelah itu menunggaskan bagian lapangan. Jadi silakan bayar itu suruh P dulu menentukan titik lokasi mana yang dia cocok. Baik kontur tanah maupun tim. Sepanjang kaping itu belum atau tidak di booking orang. Kalau sudah booking. Kami tidak ada negosiasi dengan piang. Misalkan Pak ini lokasi yang bagus mau ambil saya. Oh tidak bisa. Tidaknya sudah di booking orang. Terkecuali mereka atau yang bersangkutan setelah booking menyatakan data. Kemudian yang kedua mekanisme pembayaran setelah booking atau setelah survei. Cocok lokasinya dan nomernya kemudian masih kosong. Hal itu juga yang bersangkutan booking fee atas kaping tersebut. Booking fee kalau tidak salah 2 juta Pak ya. Untuk yang 200 meter ya. Untuk yang 200 meter 1 juta. Booking fee sudah termasuk di harga atau di angka pembayaran couplingnya. Misalkan di angka 33 juta. Booking fee 1 juta. Bisa tinggal 32 juta. Kemudian pembayaran semua minimal 1 minggu atau 2 minggu. Harus sudah ada tindak lanjut pembayaran. Dan itu nanti dibantu oleh pihak kamu juga ya. Nantinya kita kerjasama antara marketing dengan kami ya. Biar saya, Pak tolong ini, ini. Walaupun kita sistem pembayarannya dinamis ya. Tidak setelah dimisalkan. Pak saya minta waktu 1 bulan. Boleh. Kemudian cara pembayarannya berapa? Silahkan. Jadi kita tidak menentukan nilai-nilai. Misalkan 1 bulan dari 33 juta dibagi 2. Atau bagi 3. Itu silahkan kepada marketing. Misalkan ada tindakannya dari sejak. Booking. Booking. Seminggu misalkan masuk ke 10 juta. Minta 1 bulan. Akhir bulan. Selesai. Misalkan pembayaran. Langsung tanda-tanda peralihan hak. Atau bagi. Jadi kita tidak pakai SPH ya. Apalagi PPJB. Kalau betulnya hanya pengikatan ya. Secara hukum ya. PPJB bukan berarti peralihan hak. Itu hanya perjanjian. Bahwa pihak pertama akan menjual kepada pihak kedua. Dan pihak kedua akan membeli dari pihak pertama. Ini sifatnya masih ragu. Atau masih ngambang. Baru akan. Tetapi kalau AJB. Itu secara hukum sudah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya peralihan haknya itu sudah. Sah. Sudah sah. Ketika misalkan besok rusak. AJB sudah dipegang. Mau dibangun silahkan. Sambil nunggu SHM. Karena SHM prosesnya. Ada yang satu tahun. Ada yang kurang dari satu tahun. Bahkan ada yang lebih dari satu tahun. Kenapa? Alasannya karena. Yang bikin SHM di kabupaten itu. Di BPN kan. Bogor Barat Tengah. Timur itu. Mungkin ribuan. Berkas yang masuk. Dan kamipun. Kalau tidak pakai orang dalam. Orang BPNnya. Susah banget. Sekarang. Kita bagi tiga jalur ini. Itu yang kedua. Kemudian peralihan hak. Kami tidak pakai sistem SPH. Akan tetapi internal. Antar pribadi dengan pribadi. Perorang. Misalkan tahap lima. Kebetulan atas nama saya. Kenapa? Mama sudah melebihi batas kelebihan hak kepemilikan. Sudah terbentuk itu. Pembelian Payanto sekarang ada di tahap dua dan tahap tiga. Karena seseorang tidak boleh melebihi batas hak kepemilikan atas rentu. Karena bisa kena. Apa namanya. Masih pajak dan nilai. Jadi. Kenapa. Jual belinya antar pribadi. Antar internal. Antar orang per orang. Karena. Kalau. Jual belinya atas nama PT. Maka SPH. Itu terbitnya bukan hak milih. Tapi hak. Bunda bangunan. Jadi setelah. Atau hak bunda pakai. Kalau kami. Yang ini yang sudah jadi. Karena ini disiasati. Jadi. Misalkan. Saya sebagai penjual. Bapak sebagai pembeli. Jelas. Objeknya kan saya. Ketika ada hal-hal lain. Oh ini kan penjualnya. Padul. Tinggal dikejar. Padul kan gitu. Jadi. Antara baik itu. Kalau PT. Misalkan. PT-nya buban. Nyusunnya kemana. Orangnya. Nggak tahu dimana. Kalau ini kan. Penjualnya jelas. Ada KTP-nya. Alamatnya. Dan lain-lainnya. Jadi. Artinya. Untuk meyakinkan kepada. Konsumen. Konsumen itu. Seperti itu. Eh. Akta jual belinya. Atau. Setelah. Jadi sertifikat. Sertifikatnya hak. Jadi. Hal-hal lain. Barangkali. Apa yang tadi sampaikan. Yang diatas. Termasuk tahap 2. Tahap 3. Sebahagian. Memang. Eh. Kami membeli dari pengembang itu. Eh. Ternyata. Mereka. Belum mengajukan sertifikat. Ya. Masih bentuk. Ada yang. Eh. Segal jual beli. Tapi kami lihat. Segalnya tahun berapa. Ya. Kalau tahun 90 ke bawah. Ya. 70. 85. 80. Secara. Eh. Perdata. Secara hukum itu diakui. Ya. Artinya bisa diajukan konsep SM. Tapi kalau 90 kesini. Segal sudah tidak berlaku. Ketika terjadi permasalahan. Persangkitaan. Segal jual beli dari tahun 90 kesini. Itu tidak bisa dilakukan penyidikan. Ya. Dan kepolisinya tidak. Artinya sudah tidak sah kan ya. Itu. Jadi kalau tahun 90 ke bawah. Itu masih bisa. Diakui dan. Apa. Status hukumnya. Sama dengan. Anda 20. Ya. Kemudian hal-hal lain. Lahan yang kami jual. Yang kami pasang sekarang. Status lahannya adalah. Tanah. Hmm. Bukan tanah negara. Ya. Bukan tanah. Dan kami sangat berhati-hati. Ini yang penjualnya siapa. Riwayat tanahnya. Dulunya dari siapa. Terus. Sudah berapa tahun. Nah. Yang sekali bahasanya. Sudah. Kalau tidak salah. Tahun berapa pembeliannya. Itu waktu tanah. 1500. Perak dong. Ya. Tadi ada yang 86. Ya. Artinya mereka sudah. Tanami jeruk. Jeruknya mati. Tanami sengon. Sengon aja sekarang. Sudah 10 tahun lebih. Ya. Dan kami. Setelah kami. Eh. Beli. Perni bebas kah. Kami tidak diurnasi dulu. Babak dulu. Turunnya alat berat. Nah. Tiga bulan. Adaan lah yang kopen. Ya. Atas pembukaan nahnini. Secara kasar mata aja pak. Baru aja di babak. Kalau tanah itu bersengketa. Ya. Mungkin ada yang bawa golok lagi. Nah. Baru aja gitu. Kalau itu sudah. Kita sudah. Bawa bakat nanti. Alat berat. Ya. Jadi. Sudah hampir. Satu tahun. Ya. Yang tahap lima. Gak ada masalah. Apalagi yang ini. Yang sudah beberapa tahun. Ya. Ada kebunan. Ada bangunannya. Gitu ya. Insya Allah. Status lahan. Ya. Sebelum kami pasarkan. Kami sangat. Nolah. Kenapa? Karena kami tidak mau. Yang dikemudian nanti. Masalah. Betul ya. Ya. Apalagi bapak bapak diajak dengan kami. Masuk jurang kan. Mungkin gak mau juga. Ya betul. Ya. Jadi. Simpelnya adalah. Itu hanya gambaran. Ya. Jadi ketika misalkan. Ada bayar. Atau ada customer. Atau konsumen yang. Mau survei. Ya. Misalkan bapak tidak sempatnya. Tinggal kasih alamat. Ya. Hubungi pak ini. Hubungi hal ini. Nah kami baru nanti. Kaitan dengan legalitas. Atau ada beberapa hal. Yang ingin ditanyakan. Kaitan dengan status lahan. Mungkin itu. Eh. Saya akan bantu. Kemudian untuk. Survei lapangan. Ada bagian lapangan. Mana yang sudah terjual. Mana yang belum. Sedangkan dipunyikan. Seperti itu. Nah bareng itu penyampaian kami. Terima kasih. di atas kehatian dan kehatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada tambahan kan. Terima kasih. Terima kasih.